Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat youtube sekalian Dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya pada channel Rifi Albani Pada kesempatan tutorial kali ini Saya akan share Berbagi kepada teman-teman sekalian Bagaimana Cara Menghilangkan Peringatan Windows 7 Note Gnew Tanpa software ya teman-teman sekalian Tapi sebelumnya Sekali lagi saya ingatkan Jangan lupa teman-teman sekalian Like, comment, share, dan subscribe Supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi Dalam mengembangkan channel youtube saya Dan juga tanpa bantuan Dan motivasi serta dorongan Dari teman-teman sekalian Channel Rifi Albani ini tidak berarti Apa-apa ya teman-teman sekalian Oke langsung saja untuk menghemat waktu Kita lanjut saja ya teman-teman sekalian Dan pernahkah desktop teman-teman sekalian Tiba-tiba Berubah menjadi blank hitam Seperti tampilan laptop saya pada kali ini ya teman-teman sekalian Disini ada peringatan Windows Windows 7 Buil 7601 This copy of Windows is not Genew ya teman-teman sekalian ya Hal ini biasanya disebabkan karena Windows kita Terdeteksi masih dalam status versi trial Atau uji coba ya teman-teman sekalian Atau bahkan terdeteksi menggunakan Windows bajakan Biasa Biasa Karena mungkin kondisi masih pelajar Statusnya Masih Ya kondisi masih Kurang kondusif ya teman-teman sekalian ya Sebenarnya cara untuk menghilangkan Peringatan Windows 7 This copy of Windows is not genew ini Sebetulnya mempunyai dua cara ya teman-teman sekalian Yaitu Mulai dari cara manual Sampai menggunakan software Pada kesempatan kali ini Kita akan menggunakan Cara tanpa software ya teman-teman sekalian ya Oke Untuk menghilangkan peringatan Windows 7 Not genew tanpa software ini Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah Dengan cara Mengklik logo Windows ini Start Lalu pada pencarian ini Teman-teman sekalian ketik saja Perintah CMD Oke apabila sudah keluar CMD ini ya teman-teman sekalian Kemudian pada CMD ini Kita klik kanan Lalu kita pilih run as administrator Kemudian kita pilih yes Oke pada terminal yang sudah keluar ini Langsung saja kita ketikan Perintah SL MGR Sepasi Min Rearm Lalu kita klik enter ya teman-teman Kita tunggu Hingga muncul Notifikasi Layar kecil Untuk restart komputer ya teman-teman sekalian ya Oke Kemudian disini Ada notifikasi Yang bertuliskan Comment completed successfully Please restart The system for the change To take effect Ini kurang lebih artinya Perintah comment yang kita masukkan Pada terminal ini Sudah Complete dan sukses ya teman-teman sekalian Please restart the system for the change To take effect Ini artinya kurang lebih Kita disuruh merestart Laptop kita ya teman-teman Untuk mendapatkan efeknya Kurang lebih seperti itu ya teman-teman sekalian ya Oke Untuk Menampilkan bahwasannya Laptop saya Saya lakukan rebooting Saya melakukan Rekam Menggunakan HP ya teman-teman sekalian ya Nanti saya input pada video saya Oke sekarang saya lakukan Proses rebooting ya teman-teman sekalian ya Tapi sebelumnya saya klik ok terlebih dahulu ya teman-teman sekalian Oke Kemudian langsung saja Kita melakukan proses Restart ya teman-teman Oke Oke Disini sudah terlihat ya teman-teman Oke sekarang saya lakukan Proses rebooting ya teman-teman sekalian ya Tapi sebelumnya saya klik ok terlebih dahulu ya teman-teman sekalian Oke Kemudian langsung saja Kita melakukan proses Kita melakukan proses Restart ya teman-teman Oke langsung saja kita lakukan restart System Restart disini masih terlihat ya teman-teman ya Windows 7 Windows 7 Windows 7 Not genus Itu saja kita pilih Restart Oke disini Laptop saya sedang melakukan proses Rebooting ya teman-teman sekalian Laptop saya sedang Melakukan proses reboot Kita tunggu saja Apakah Notifikasi Peringatan Windows Saya Not genus lagi Apa enggak ya teman-teman sekalian Mudah-mudahan Setelah proses Rebooting selesai Laptop saya sudah menyala Notifikasi Windows not genus nya Sudah hilang ya teman-teman sekalian Kita sama-sama Saksikan ya teman-teman Zepang 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 Oke kita sama-sama saksikan ya teman-teman Apakah notifikasi peringatan Windows Nordic New pada laptop saya Sudah berhasil hilang ya teman-teman sekalian Oke teman-teman Peringatan pada layar laptop saya sudah hilang ya teman-teman Peringatan Windows Nordic New sudah berhasil kita hilangkan ya teman-teman Disini Disini sudah tidak tampil lagi ya teman-teman sekalian Oke artinya tutorial pada kesempatan kali ini Sudah berhasil berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya teman-teman sekalian Langsung saja kita merubah layar tampilan laptop kita Sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing ya teman-teman Langsung saja kita masuk ke personalis ini Menjadi tampilan default dari windowsnya ya teman-teman Langsung saja kita pilih yang ini Oke kita close Oke sangat mudah sekali ya teman-teman untuk menghilangkan notifikasi peringatan Windows Nordic New kita Demikian tutorial singkat dari saya teman-teman sekalian Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian Sebelumnya sekali lagi jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video ya teman-teman sekalian